Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Habib Rahman ingin menjelaskan tentang metode pelaksanaan pengujian slum tes Slum tes sendiri adalah pengujian dengan tujuan untuk mengetahui kekentalan dari beton Dimana peralatannya sendiri yaitu Cetakan kerucut terpancung Tongkat baja Plat logam dari besi Dan sendok spesi Pertama-tama diambil adukan beton yang berhasil dari mixer Yang digunakan untuk proses pembangunan dari sebuah konstruksi Ambil dengan menggunakan alat bantu Yaitu kerobak dorong Ambil secukupnya Lalu kemudian Masukkan beton tadi ke dalam kerucut terpancung Dengan metode atau cara pengisian Sepertiga bagian Tiga kali dari volume kerucut terpancung Lalu Pada setiap lapisnya Tusuk menggunakan logam baja tadi Atau tongkat baja Sebanyak 25 kali Dalam setiap satu lapis Karena akan kita menggunakan Tiga lapis Maka setiap lapis Kita tusuk sebanyak 25 kali Sebanyak tiga kali Di setiap lapisnya Lakukan hal tersebut Hingga lapis terakhir Dan kerucut terpancung tersebut Terisi penuh Alah adukan beton Kemudian ratakan dengan bantuan Alat sendok spesi Setelah itu Angkat kerucut tersebut Perlahan Ke atas Secara tegak lurus Kemudian Letakkan kerucut tersebut Dengan cara dibalik Berada di sebelah Atau di samping Dari benda uji Yang kita lakukan Tes tadi Setelah itu Letakkan tongkat baja Pada bagian atas Dari kerucut Lalu ukur Tinggi benda uji Atau adukan beton Dari Tinggi puncak Hingga ke Tongkat baja Atau Lapisan Lapisan atas Dari Kerucut Terpancung tersebut Maka Didapatkanlah Ketinggian selam Atau nilai selam Terpancung tersebut Terpancung tersebut